Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube Jumpa lagi nih dengan saya Di Tutralobang Yus Gimana nih kabarnya Sobat Sobat Semua Semoga Sobat Sobat dalam keadaan sehat Dimudahkan segala usahanya Dilancarkan rezekinya yang berlimpah dan berkah Amin 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 Dalam kesempatan ini Saya ingin saya ringkatkan cara Mengekspor atau mengimpor file Di LD player Jadi data kita bisa Kita import dari PC Kembalikannya data LD player Kita export ke PC Oke ikuti terus tutorial dari saya Cara mengekspor dan import data Di LD player Oke Oke bila Sobat berkenan silahkan Sobat subscribe Dan klik loncengnya Guna Sobat mendapatkan info terbaru dari Oke Let's go Kita lanjutkan Oke sudah masuk berikut tampilan LD player saya Bagaimana caranya Bagaimana caranya mengimpor data PC Kita ke LD player Sobat klik ini Berikutnya ini Folder terbagi Ya disini ada folder terbagi PC Folder terbagi Android Sobat klik folder terbagi PC Nah Sobat punya file ada dimana Sobat cari Sementara saya untuk contoh saya taruh disini Sementara saya untuk contoh saya taruh disini Masukkan picture Kita paste disini Oke Berikutnya kita close Kemudian kita klik folder terbagi Android Oke masih seperti ini Ini tadi ada di posisi di picture ya Picture ini Kemudian Sobat klik Tanda kotak ini Centang Klik tanda ini 0 Dan normalkan Pada saat saya sudah bikin folder sendiri Namanya data PC Kalau Sobat belum Silahkan Sobat seperti ini Folder baru Tapi saya sudah ada Folder baru Jadi saya Saya namakan di data PC Ya Data PC Klik sini Berikutnya saya klik Di sini Salin terpilih Oke ya Nah ini ya Ada di bawah ya Jadi file-nya ada di sini Berikutnya Sudah Sobat berkendak Atau mau mengambil data ini Sobat bisa Mainkan di Catmaster Escape 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 Biar keluar Escape Escape lagi Oke ya Oke Sobat Klik Canmaster Oke Terakhirnya Tanda plus Biasa 16.9 Terbandingan 1.0 Dulu Ya Masih kosong Data PC Data PC Tadi namanya Subgrade Masih banyak sekali Kebetulan sama Saya kira Dulu Oh bukan ini Bukan yang ini Bukan ini juga Ternyata ini yang bawah ya Ternyata ini yang bawah ya Ternyata ini disini Ini sama-sama ternyata Oke Ini sobat klik Sudah masuk Ya Kita mainkan Oke Bersambung Ada tanda Seperti ini Oke Kita tambahkan Misalkan Text Halo Awalnya Oke 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 Kita mainkan lagi Oke ya Ini kebanyakan Kita putus aja disini Oke Lalu Oh Banyakan Oke Bisa jadi lagi Oke ya Kita mainkan lagi Oke Kita export Saya ambil yang terendah aja Karena untuk contoh Gak lebih cepat Larinya Export Oke Export Nah ini bila sempat Sudah export ke Gatenaster Escape aja Escape 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 Ya Hasil tadi ingin Sampai taruh di PC Karena Tadi hasilnya Bukan dipilih Tapi di Jadi player Di Android ini Sampai seperti tadi lagi Ambil ini Klik ini Folder Terbagi Nah tadi ini Bukan disini Kita ke Handmaster Handmaster Export Ya Yang terakhir adalah Ini ya Nah Halo Klik aja Ini Tolong ini Lagi Sobat Hari ke Picture Ini ada Subfit juga Silahkan Kalian terpilih Oke ya Jadi Ini Subfit pertama Yang Gak ada tulisan Halonya Ini ada tulisan Halonya Ya Kita cek dulu Ya Ini adalah tadi Yang aslinya Saya skip aja Sedangkan ini Ini adalah yang Setelah di edit Oke Skip aja Skip 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 Oke ya Selanjutnya Sobat Lihat di Data visi Sobat Sobat Dokumen Panggi Picture Nah Ini dia Jadi Ini tadi Hasil Yang Selfie Kedua Ya Ada Tersana Halo Oke Jadi Datanya Sudah masuk Ke Data visi Sobat Oke Segitu Aja Penjelasan Dari Saya Tutor Dari Saya Cara Meng-export Import Data Di LDPlyer Bila Sobat Berkenan Silahkan Sobat Selfie Dan Klik Loncangnya Guna Sobat Mendapatkan Info Terbaru Dari Video Saya Berikan Oke Terima kasih Assalamualaikum